Bapak-Ibu serta Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan Sapaan Rohani hari ini, diterangi dengan sebuah tema, Mencari Kehendak Tuhan di Tengah Keberbedaan. 1 Korintus 12, ayat yang pertama, akan saya baca yang demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bapak-Ibu serta Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja atau persekutuan orang percaya dari dalam rumah Tuhan, ini bersama bagi kita semuanya, umat yang senantiasa belajar, memaknai setiap kehendak Tuhan. Karena kita menyadari bahwa semua warga jemaat mempunyai karakter yang beraneka ragam, dan majemuk dalam hal berpikir, dalam hak bertindak, dan dalam hal berkonstribusi. Tetapi satu hal, Bapak-Ibu serta Saudaraku, bahwa kita harus sadari semuanya itu akan mendapat kasih Allah. Dan dari sinilah, kita dapat merasakan dapat hidup yang penuh kasih persaudaraan untuk membangun kebersamaan sebagai jemaat. Kemajemukan atau keberbedaan diizinkan Tuhan, bahkan digendaki Tuhan, untuk kita bersama-sama membangun kehidupan, yaitu hidup yang penuh dengan kasih. Dan tema Sapaan Rohani mencari kehendak Tuhan di tengah keberbedaan dan melalui bacaan Sapaan Rohani kita dari 1 Korintus 12 ini, yaitu banyak anggota, tetapi satu tubuh yang berisikan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana berada di tengah kehidupan yang dilanda krisis kebersamaan. Karena keberbedaan yang tidak dihayati oleh umat pada saat itu sebagai sebuah kekuatan, tetapi perbedaan dihayati umat Korintus saat ini sebagai sebuah persaingan. Ada pesan yang tidak disampaikan melalui tema dan bacaan Injil di Sapaan Rohani hari ini. Yang pertama adalah ada godaan jemaat pada saat itu yang kadangkala tidak disadari oleh kita semuanya umat, yaitu keberbedaan dan kemajumukan yang akan membawa perpecahan. Hal yang kedua dari surat inilah Rasul Paulus hendak menyampaikan kepada Jemaat di Korintus bahwa keberbedaan tidak harus diperdebatkan, tetapi keberbedaan harus dimaknai sebagai sebuah kekuatan. Dan yang ketiga sekalipun hendak memberikan kita penjelasan bagaimana pluralitas atau kemajumukan atau keperbedaan adalah realita atau kenyataan hidup yang harus kita hadapi bersama-sama dalam sebuah persekutuan dalam komunitas gereja. Karena dalam hidup bersama di dalam persekutuan perbedaan harus dijaga oleh kesatuan dan kebersamaan untuk menyatukan karunia yang berbagai-bagai itu sehingga menjadi satu kekuatan bersama dalam mengembangkan kehidupan ini. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan karena yang namanya perbedaan satu dengan yang lain jika tidak diterima dan dihayati dengan kerendan hati untuk saling menghormati untuk kemudian rendah hati dan menjadi alat bisa menjadi alat pemecah belah. Dasar tindakan Tuhan atas karunia yang ia berikan kepada pribadi lepas pribadi sekaligus dasar karya untuk menyatukan umat dalam kasih. Dengan demikian kita menjadi tempat roh kudus untuk melakukan transformasi untuk setiap apa yang dimohonkan di dalam setiap keberbedaan. Karena keberbedaan harus diterima dan harus dilandasi oleh kesemangatan. Karena kesemangatan adalah motivator yang penting untuk melakukan apapun. Sehingga di dalam keberbedaan yang ada di sekeliling kita bisa dijadikan kekuatan bagi jemaat dalam menghadapi segala permasalahan, segala tantangan, persoalan dalam kehidupan bergerja yang banyak dipenuhi oleh masalah dan konflik. Sehingga kita harus bijaksana dengan seraya memohon kekuatan dari Tuhan. Selamat menerima perbedaan dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Bersama mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami belajar memaknai keberbedaan menjadi sebuah berkah. Tuhan, ajarilah kami untuk melihat keberbedaan menjadi sebuah kekuatan. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menjadikan keberbedaan menjadi sarana mencapai tujuan bersaksi. Jangan jadikan Tuhan keberbedaan alat untuk memecah belah, menghancurkan dan merusak tujuan kami bersaksi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.